dan nanti setelah ini matang teman-teman ya nanti akan jadi seperti ini seperti ini teman-teman ini rasanya sangat manis sekali sesuai dengan namanya sukari ya nah ini rencananya mau dikirim ke Indonesia ini ya mau dikirim lewat siapa gak tau juga saya oh iya iya ada enak pen ini yang mau pulang jadi untuk kita bahas satu persatu mengenai korma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalam wa'ala rasulullah bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita patut untuk mensyukuri mensyukurinya dengan kita sama-sama baca alhamdulillah berselawat kepada baginda Rasulullah dengan kita sama-sama baiklah teman-teman semuanya sahabat setiap berhubungan di blog kali ini saya ingin mengahas tentang ciri khas Saudi yang tidak berhubungan ini ya korma ini banyak sekali jenisnya banyak sekali macamnya dan banyak sekali manfaatnya baiklah kita akan lepas satu persatu menfaat dan jenis-jenis daripada korma tersebut ikuti terus videonya yang baru menemukan channel saya silahkan like, komen, dan subscribe oke oke teman-teman di blog kali ini kita akan membahas korma korma merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat penting untuk kesehatan kita jadi dibalik manfaatnya itu ternyata jenis korma pun cukup beragam loh sahabatku semuanya baiklah kita akan coba kupas satu persatu ada korma ajwa korma ajwa korma ajwa ada korma sukari ada korma medjol ada korma safawi korma andara ada korma sahai ada korma kudri ada korma zahidi korma kholas korma beglep nur jadi macam-macam korma ini sebenarnya di Saudi ini sangat banyak kurang lebih sepuluh teman-teman ya sangat banyak itu masing-masing korma itu mempunyai manfaat tersebut termasuk ajwa ajwa merupakan jenis korma yang paling terkenal dan banyak dicari di Indonesia korma ajwa disebut juga dengan istilah korma nabi yang berasal dari wilayah Arab Saudi bagian barat bagaimana ciri-ciri korma ajwa adalah memiliki warna hitam dengan rasa yang tidak terlalu manis tekstur dari korma ajwa pun cukup lembut ketika dibikir ya jadi itu ciri khas korma ajwa korma sukari nah korma sukari yang ada di depan kita ini korma sukari selain ajwa sukari juga termasuk jenis korma yang cukup populer dan banyak disukai di Indonesia korma sukari bahkan disebut sebagai korma keluarga kerajaan Arab Saudi sehingga menjadi salah satu jenis korma kualitas premium yang paling terkenal di Arab Saudi sukari atau dalam bahasa Arab Sukar memiliki arti gula arti ini mendefinisikan rasa dari korma sukari yaitu ekstra manis yang menggit serta tekstur dagingnya yang menggit nah ini dia ini 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 masih berbentuk rotak ini temen temen ya ini masih berbentuk rotak dan nanti setelah ini matang temen temen ya nanti akan jadi seperti ini nah seperti ini temen temen ini rasanya sangat manis sekali sesuai dengan namanya sukari ya nah ini rencananya mau dikirim ke Indonesia ini ya mau dikirim lewat siapa gak tahu juga saya nah ini oh iya iya ada inak pen ini yang mau pulang nah jadi untuk kita bahas satu persatu mengenai korma ini nanti insya Allah kita akan apa namanya kita akan cari contohnya dulu ya nah jadi ini adalah sukari ini bentuk rotaknya ya jadi sangat apa namanya dan ini juga kelebihannya temen temen ini bisa menyumbuhkan kandungan ini ya bisa menyumbuhkan kandungan dan bisa mengobati apa namanya emah kronis ya dengan cara di asir atau di jus begitu temen temen ya nah nah jadi kalau kita berbicara korma ini memang ini adalah khasnya Saudi temen temen ya khususnya emirat arab atau timur tengah ya jadi di semua tempat itu disini tuh korma bisa tumbuh temen temen ya termasuk di yaman di Dubai di Kuwait Iran Irak itu semua itu ya temen temen ya termasuk di apa namanya pokoknya di seluruh timur tengah ini semua bisa tumbuh temen temen ya bisa tumbuh jadi tadi saya sudah jelaskan tadi ada 10 jenis korma temen temen ya ada 10 jenisnya jadi kita hanya baru membahas dua saja temen temen ya karena contohnya belum ada jadi kita harus bikin kontennya di toko korma langsung ya semoga penjelasan saya tadi penjelasan singkat saya ada manfaatnya dan inilah inilah apa namanya inilah yang dinamakan rotak dan setelah itu dia setelah matang nanti akan jadi sugari kayak gini oke terimakasih yang sudah menonton videonya terimakasih sudah like komen dan subscribe nya semoga teman-teman youtuber dimanapun berada sehat selalu panjang murah rezeki bila itu piku hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih yang